Kita kelabok udah tahu? Belum. Kelabok copot. Terus di depan topo ada yang ngelemparin kaki hewan. Program ini fokus untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra driver kita, driver online, dan mengajak ke konsumen untuk belanja ke prekenfu, tapi mereka tetap bisa menjalankan sedekahnya dengan membeli paket sajadah dan juga Al-Quran-nya nanti ya. Kalau untuk kesehatan pribadinya, itu sudah difokuskan ke arah yang terpisah. Karena keluarga, baik itu Koruben, Ciwenda, aku gitu ya, mudah-mudahan sampai hari ini tidak henti melakukan sedekah yang dilakukan secara diam-diam sajalah, biar kita dan amal kita aja yang lalu. Sekarang sudah dicurahatin ya sama korupun, biar kita bisa kasih jawab mata yang lupa, kondisi kesehatan atau kondisi itu. Dicurahatin mah enggak ya. Cuma sadar diri sebagai adik. Kita kan nggak punya orang tua lagi. Selalu menanyakan biasanya bagaimana kondisinya, apa yang dirasakan, kemudian ada keluhan atau tidak. So far so good sampai hari ini. Perkembangannya baik, Ciwenda juga perkembangannya baik. Kan sempat sakit juga gitu ya. Bukan cuma Ciwenda, tapi kakakku yang lain juga sempat ada yang kurang fit. Sampai hari ini ada yang di rumah sakit juga. Jadi ya berupaya penuh untuk memberikan perhatian lebih ya. Walaupun nggak dicurah hati, kita tanya aja. Sesimpel kita tiap hari tolong terus video call, lihat-lihatan muka, ngecek kondisi badannya. Sampai khawatir nggak sih? Dengan keusiatannya, katanya dia sempat kesempatan-kesem pertimbang pada anak-anaknya. Dan dia kuat, dan kerja, dan dia mau. Oh iya, ya pasti khawatir lah. Pasti khawatir. Pasti khawatir. Kalau aku bilang sama Koruben, ya mungkin aku cuma bilang ke Koruben gitu Koko. Dia tuh kan, dia beringat selalu menjadi sosok ayah. Yang mungkin tidak mengenal lebih di depan anak-anaknya. Berupaya penuh untuk Ciwenda, ada kelihatannya dan juga veteran gitu. Aku pengen jadi tempat dia bisa istirahat. Ketika ketemu, aku cuma bilang sama dia gitu. Kok kalau Koko lagi capek nggak apa-apa? Bilang, Kok Koko capek? Kok mau istirahat? Bilang, nggak apa-apa. Jangan dikuat-kuatin terus badan. Kadang kan badan itu butuh ya, waktu untuk punya self reward, bukan tentang materi. Tapi tentang kita berdialog sama diri sendiri, ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk otak kita beristirahat, ada waktunya untuk tidur juga. Jadi begitu. Pemobatan sih, perjadian yang terjadi rumah korban itu seperti apa sih? Oh Pak, udah tau yang ular belum? Ya, itu seperti apa tuh? Oh ya, paling semangat. Gimana sih? Ternyata ular kiriman kok. Bener nggak kok? Nggak tau ya. Ya, tahu sebilang kali sebenarnya. Nggak tau juga. Kayak, jadi aku itu dapat telepon, dari, aku juga tau nya waktu di podcast kan. Cewanya bilang, Koko udah telepon belum? Belum. Kenapa Ci? Itu ponakan lo. Terus Alia ikut kan? Malam itu kan. Ci kenapa tadi? Semalem, Alia lagi. Malam apa pagi? Dia bilang, pagi-pagi. Tapi mau berangkat sekolah, tiba-tiba dari bordeng ke luar ular. Warnanya belang. Warnanya hitam-guning ya. Dia bilang, dan itu dua kali. Dan pasti ketawannya sama Thalia. Sebelum muncul itu, apakah pokok ada tanda-tanda kok? Hampir tiap minggu. Ada firasat gitu sebelum muncul? Hampir tiap minggu kayak gitu-gitu kan. Terus kadang tuh, kalau misalkan aku bangun tidur gitu, setengah enam, setengah enam, jam setengah tujuh gitu ya. Baru bangun tidur tuh, ada miss Paul tuh. Gari Paul Ruben, setengah empat pagi. Wah sesuatu. Jorgy, Jorgy di rumah, gue ngeliat ini di Jorgy. Ya, saya kasih sebaikannya. Tapi ya, balik lagi. Hal yang seperti itu, aku selalu menanggapi, masih syukur ketahuan. Masih syukur ketangkep gitu sama kita, bendanya. Kalau nggak kan, dia percaya nggak percaya ya, tapi bisa masuk ke dalam rumah. Ya, kalau orang tua cuma ngingetin, sedekah lagi lebih banyak. Sedekah lagi lebih banyak. Sedekah lagi sedekah itu kan, mengurangi bencana, mengurangi, apa? Menolak pahala. Menolak pahala, mengurangi bencana, ataupun juga memberikan pahala. Kalau tapi sedekah, coba. Ustaz ke rumah nggak sih, kalau ada pahala? Oh, sehari lho. Sehari lho. Sehari lho. Tapi masih tetap ada rumah gitu, meskipun ada di datang rumah. Itulah. Mungkin karena Ustaz sempat mikir ya, sampai sama keluarga tuh mikir, kita kan nggak pernah bisa ya, minta orang untuk selalu suka sama kita. Kadang orang, itu bisa menjadi tidak suka sama orang lain, tanpa sebab. Caranya gimana? Ya, kita doain aja lah. Supaya kita dan keluarga selamat selalu, hatinya dilunakan, hatinya juga dirubah gitu. Karena bisa jadi lho, orang kayak, nggak tahu gue kenapa, gue benci aja sama dia. Ada yang kayak begitu. Atau kadang ada lagi, bukan masalah persaingan. Masalah kedudukan juga ada. Orang yang tahtanya lebih tinggi, tidak mau terkelahkan, ada juga yang melakukan cepat lho. Tapi balik lagi, ini selu zon lho. Ini selu zonnya kita. Dan itu nggak boleh. Masalah itu. Jadi, jangan dianggap berat. Dianggapnya, sekarang ini, pengennya relax, menanggapi bulan ramadhan ini, pengen lebih santai dan fokus mencari pahalanya. Kalau hal itu jadi alasan Ruben pindah rumah nggak sih? Tadi gue mau pindah rumah. Jadi alasan Ruben mau pindah rumah nggak sih? Karena hal itu tadi kayak banyak hal. Kalau mau pindah rumah kan memang lagi, lagi bikin rumah ya? Iya. Nggak sih. Nggak ada hal. Kalau tapi pengen cari informasi siapa yang ngirim ke luar itu? Atau sudah tahu mungkin. Atau memang dari bayang? Ya banyak sebenarnya. Yang ngasih tahu mah banyak. Tapi balik lagi, mau percaya sama jin, mau percaya sama setan, mau percaya sama, mau naf ya, tapi maksudnya mau percaya sama kata-kata paranormal gitu-gitu. Itu maksud aku. Nah dia balik lagi ke iman kita dong kalau kayak begitu. Iya nggak sih? Didengarkan seperlunya, diserap sebisanya, sisanya udah. Dijalanin aja. Sampai tahu nggak? Sampai kita pernah ada yang nge-war. Ada yang nge-WA gitu ya. Eee, Jordi, Tante mau bawain ada tamib umurnya udah 120 tahun dari mana gitu. Gue udah bingung. Gimana ya? Tan, kita nggak mau video call aja. Itu, Tante kenapa-napa di jalan udah 120 tahun mau di rumah gimana? Gara-gara gue. Ngerempet jalannya. Jadi cerita baru loh. Tan, dikarenakan dibawa ke rumah. Nah gue udah dulu, Ben. Seorang tamib. Menalami kesehatan. Belah 20 tahun mau di rumah gue gimana. Gue bilang, Doain aja nih dari jauh. Gitu nggak? Itu aja. Ini selain luar ada lagi nggak sih kejadian-kejadian anehnya? Oh banyak. Apa aja kalau ngelapain-ngelapain? Pelafon kita keroboh udah ya? Belum. Pelafon ini copot. Pelafon copot. Terus di depan toko ada yang ngelemparin kaki hewan. Kaki apa? Kaki babi. Oh, hah? Ada. Itu dengan anak rumah aku pakai halaman dulu. Oh, semua. Gak semua. Kalau yang ngelemparin kaki itu di depan toko. Pokoknya dari mana? Yang sering. Aku nggak sebut ya. Soalnya kita punya datanya, plat nomernya kita punya. Gue pake mobil ularan. Pelakunya pake masker. Di toko tersebut berkali-kali kejadiannya. Apa? Kejadiannya berkali-kali. Dan dede lagi juga? Kejadiannya berkali-kali. Dan dede juga. Nah, kalau pelakunya emang nggak. Karena kan dia pake motor kan. Ya pasti plat nomernya plat nomernya diganti gitu lah. Tapi kalau kejadiannya banyak ya. Ular. Kemudian pelafon rogoh. Tandinya tidak bisa tidur di malam hari. Tandinya tuh. Tanya ke ayahnya aja lah. Aku nggak berani cerita. Terus di rumahku juga. Seperti ada suara gabruk gitu-gitu. Oh, sering sedih banget. Sedih nggak sih kok mungkin berkali-kali dapet. Teror. Teror. Dari rumah yang dulu sampai rumah yang sekarang mungkin. Hmm. Ngerasa udah bertubi-tubi nih dikasih. Cedulah nggak. Dibilang jengah nggak ya. Tapi aku malah bersyukur. Oh ternyata amal ibadahnya berarti sejauh ini. Tuhan bener-bener ada. Tuhan ngindungin lo. Bertahun-tahun orang serang. Tapi puji Tuhan sampai hari ini. Tuhan masih kasih kaki dua lengkap. Masih kasih nyawa juga. Di tubuh kita masing-masing. Kesehatan. Masih ketemu teman-teman semua. Gara-gara ditanya nih. Baru nggak punya bersyukur nih sekarang. Diserangnya ribuan kali. Tapi diselamatnya ratusan ribuan kali. Sama Tuhan. Yaudah sekarang waktu yang bersyukur. Beneran Tuhan ada loh. Ternyata benar sedekahnya beneran. Nyampe. Amal pahala tuh ada. Tuhan tuh ada. Udah gitu aja. Sempet ngelafon ke pihak yang berwajibnya sih kok. Tuhan. 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 Tuhan.